Sering diajak shotgun kayu, gak perlu khawatir guys, kalian bisa gunakan kombinasi skill karakter ini ya Buat shotgun kalian kayu, walaupun shotgun kayu, kalian bakalan kayak shotgun rapper ya guys ya Pake kombinasi ini, karena kalian pasti gampang buat headshot dan buat ngeratain musuh Walaupun selalu di nerf, tapi shotgun kayu itu selalu yang namanya laku Nah buat kalian semua yang belum punya item terbaru ini, langsung aja paket lengkap dan komentar ID kalian Tembusin 1000 like ya guys ya, langsung gaskin ya Shotgun kalian kayu, gak perlu khawatir ya guys ya Karena kombinasi ini akan menambahkan retopire, damage, dan buat yang namanya Shotgun ini akan lebih bisa bersaing kayak shotgun-shotgun yang berskin cuy Kombinasi yang pertama, kalian bisa gunakan skill aktifnya Tatsuya Tatsuya ini fungsinya buat mendekat atau menjauhkan kalian ketika berada di posisi jarak dekat ataupun jarak jauh Jadi untuk mendekatkan shotgun kayu ini untuk yang namanya menembak ya Biasanya jaraknya itu jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat juga ya guys Takutnya kalau musuhnya shotgun panjang atau shotgun M1014, itu kalian akan kalah karena beradu tekan Nah, fungsi Tatsuya itu bisa mendekat atau menjauhkan kalian ketika melawan musuh Nah, pastinya ada dengan tambahan Luna agar retopire peluru kalian itu menambah 8 hingga 15% ya cuy Untuk penembakan retopire, bisa juga ditukarkan dengan kecepatan gerak apabila kalian terkena damage atau terkena yang namanya duel jarak yang cukup dekat ya cuy Nah, pastinya ditambah dengan Kelly untuk larinya sebesar 6% untuk melincahkan kalian ya cuy Untuk shotgun kayu ini bakal lebih enak karena kalian bisa buat jaga jarak ataupun kalian bisa mendekat ke pungsu ya cuy Ditambah dengan Caroline agar lari dari shotgun saat memegang kalian itu pakai shotgun itu tambah 13% Jadi bakalan larinya lincah, terus pastinya akan lebih gampang buat mendekat ketika kalian memegang shotgun Atau opsi yang kedua, kalian bisa gunakan Hayato untuk dari segi damage, penetrasi armor musuh sebesar 5% saat darah kalian berkurang 13% Awakeningnya, kalian itu menahan damage dari depan sebesar 3% cuy Kombinasi selanjutnya, kalian bisa gunakan skill aktif dari Homer Fungsi Homer itu kalian bisa mengetahui musuh di jarak 100 meter dan bisa slowin musuh saat musuh itu terlihat di jarak yang cukup dekat Jadi penggunaan Homer lebih baik kalian gunain ketika musuh terlihat dan jaraknya yang cukup dekat Agar terkena slow dan kalian bisa gunakan Dacia saat menjatuhkan musuh atau kenokin musuh Kalian bisa menambahkan Retopire 18% dan kecepatan gerak 12% Jadi kalian bakalan lincah banget ketika sudah kenokin musuh ya cuy Nah ditambah dengan Otho, agar musuh itu ketika kalian menjatuhkan musuh yang di jarak 20 meter Kalian bisa slowin musuh itu 1 squad dia sekaligus di jarak yang 20 meter Pastinya itu akan lebih mudah buat kalian semua Kenokin lagi karena kalian dapat Retopire juga Kalian dan kecepatan gerak, kalian bakalan gampang buat bergerak dan mematikan musuh Karena peluru kalian bakalan lebih kenceng Soalnya kalian bakalan kayak Rapper ya cuy Ditambah dengan Kelly untuk melincahkan diri kalian dan pastinya untuk gampang buat meratakan musuh guys Kombinasi selanjutnya kalian bisa gunakan skill aktif dari Krono Krono ini untuk melindungi diri kalian saat berduel jarak dekat ketika musuh itu menggunakan senjata MP40 Ataupun senjata SMG yang lainnya ya cuy Karena SMG ini bener-bener yang namanya meta Jadi kalian perlu Krono untuk melindungi saat musuh itu jaga jarak Nah setelah kalian itu yang namanya menggunakan Krono Kalian bisa gunakan Andrew juga untuk mempertebal face kalian ya cuy Pastinya buat sekarang kerapuhan face itu 25% terlindungi face kalian Dan pengurangan damage 20% ya cuy Nah buat CB Beast ini untuk yang namanya pemblokiran damage Sebesar 12% ditukarkan dengan EP ya cuy Jadi kalian semakin kokoh ketika menggunakan shotgun kayu ya cuy Jadi ketika duel juga kalian bakalan yang namanya face kalian utuh Dan juga yang namanya damage dari musuh itu tidak terasa Karena tadi ada Andrew dan JB ditambah dengan Kelly Untuk kecepatan yang namanya lari sebesar 6% Dan melincahkan kalian untuk menggunakan shotgun kayu guys Kombinasi selanjutnya yaitu kalian full dari skill pasif ya cuy Jadi kalau kalian itu nggak suka skill aktif Yaitu kalian bisa gunakan Karolin untuk kecepatan gerak Yang namanya atau kecepatan berlari sebesar 13% saat menggunakan shotgun Jadi kalian akan lincah banget ketika pegang shotgun ya cuy Kalian bakalan gampang buat meratakan musuh pakai Hayato Karena penetrasi armor musuh sebesar 5% saat darah kalian itu berkurang 13% Akan memudahkan kita untuk tembusin face musuh Dan juga akan bisa ujung tombak ya guys ketika kalian darahnya sekarat Semakin sekarat semakin yang namanya gampang buat menjatuhkan musuh ya cuy Nah pastinya dengan awakeningnya itu mengurangi damage dari depan sebesar 3% ya cuy Nah pastinya dengan tambahan dari Luna untuk retopiernya ya guys ya sebesar 8 hingga 15% Itu akan memudahkan kita untuk menembak dengan shotgun kayu Dengan retopiernya yang cukup kenceng ya guys Jadi kalau misalkan skin itu nambah 2 retopier ya cuy Karena Luna ini bener-bener berpengaruh sekali dengan yang namanya telurunya keluar Ataupun yang namanya gampang buat meratakan musuh ya guys Selain itu ditambah dengan Kelly untuk melincahkan kalian sebesar 6% larinya ya cuy Jadi kalian bisa gocek-gocek tuh dan gampang buat meratakan musuh pakai kombinasi ini cuy Kombinasi selanjutnya yaitu kalian bisa gunakan Alok ya Alok disini untuk menambahkan kecepatan yang namanya lari sebesar 15% move on speednya Dan menambahkan HP ya sebesar yang namanya 5 HP per detik ya guys Nah buat kalian semua yang mau jago langsung aja membership Agusinegar ya bro Disini ada liga turnamen dan pastinya buat membership doang loh Dan buat coach mekanik kalian dapet ilmu mekanik dan juga coach turnamen Kalian dapet ilmu turnamen-turnamen yang pastinya lebih dari coach mekanik Nah coach turnamen itu keuntungannya double Jadi kalian bisa langsung aja join membership ada yang 10 dan 20 ribu tergantung kalian ya guys ya Nah buat yang selanjutnya kalian bisa gunakan Hayato Hayato disini untuk pengurangan penetrasi armor busuh sebesar 5 yang pastinya saat darah kalian berkurang 13% Selain itu ditambah dengan Karolin agar lari kalian itu lebih cepat 13% saat menggunakan shotgun Ataupun tipikal kalian itu yang namanya gak mau ribet ganti ganti senjata Ditambah dengan Kelly untuk melincahkan diri kalian sebesar 6% Larinya gampang banget ketika yang namanya buat pegang shotgun kayu ya guys Nah buat kalian semua yang pegang shotgun kayu gak perlu khawatir ya guys ya Karena akan memudahkan kita untuk melawan musuh-musuh yang pastinya berskin Ataupun ya shotgun kalian itu tidak berskin ya cuy Karena kombinasi ini itu bisa menambahkan Retopire dan juga Damage yang cukup maksimal di meta sekarang ya guys Nah menurut kalian dari kelima kombinasi tadi yang terbaik kalian itu komen di bawah ya Nah buat selanjutnya kita bahas kombinasi apa lagi Kalian komen di bawah aja ya cuy Atau yang belum dibuat kalian komen di bawah Saya Agus Yeregar cabut dulu boy Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.